Halo guys welcome back to my channel kembali lagi di channel mulia di hari ini saya mau bikin konten tentang ayam jadi lagi-lagi tentang ayam lagi guys karena saya lagi senang-senangnya senang-senangnya usaha ayam jadi kontennya ayam terus dan kalian yang pengen sayang juga bisa tanya-tanya di channel saya tulis di kolom komentar saja guys nanti saya jawab dan saya itu tetap ayam kampung dan ini saya lagi di kandang ini lagi ngasih makan daun pepaya untuk extra fooding extra fooding ayam saya tunggu semua jadi dia itu pada senang guys senang banget dikasih extra puding daun pepaya eh jadi emang daun pepaya itu emang bagus guys untuk extra puding ayam jadi ya emang sering saya kasih sih beberapa hari sekali saya kasih extra puding daun pepaya daun kelor daun singkong untuk hariannya tetap kita pakai pur jadi cuma extra puding sayur-sayurannya itu daun-daunan daun-daunan sebenarnya kalau ada kangkung juga bagus guys kangkung sawi sayur-sayuran kayak gitu sih makanya temen ternak saya juga ada yang dia ngumpulin limbah sayuran dari pasar yang masih lumayan bagus dia bawa pulang untuk kasih makan jadi lebih ringan lah makan ayamnya jadi berkurang dan hari ini sebenarnya saya bukan cuman vlog untuk soal pemberian extra fooding guys karena itu enggak enggak ya habis aja lah tapi saya seneng banget hari ini saya mau nurunin DUC jadi nurun DUC yang di kandang sebelah sini guys nih udah saya siapin tuh udah saya siapin semua jadi hari ini saya apa ngelakas DUC ya nafas DUC disini dan DUC nya ini baru umur berapa hari ya 10 hari guys kurang lebihnya baru umur 10 hari dan ini masih di box ini kayaknya cuaca yang cerah sih karena ini kan lagi musim hujan jadi emang saya itu masih masih bingung mau saya turunin hari ini atau besok kalau hari ini panas ya hari ini saya turunin kalau hari ini enggak panas ya saya turunin besok tapi ini sepertinya cerah sih enggak mendung ya kita langsung ke oke guys kita cek DUC dulu di box saya box sederhana ini guys ini dari sebelah sini tuh oke guys ini mau penangkapan ayam dulu ya karena saya sendiri nggak ada yang membantuin nggak ada yang rekam jadi nggak ke record jadi nanti videonya nggak ke ambil guys video jadi nanti kalau udah di kandang semua lah saya videoin lagi saya sambung lagi Oke guys nanti kita sambung waktu sudah di kandang semua sana ya yang kandang postal sana oke guys berhubung tadi videonya nggak ke video waktu pembindahan jadi dosi-dosinya akan saya pindahin ke postal nah ini dia guys nah ini udah di kandang di udah di kandang postal jadi dia mulai adaptasi lari-lari seperti ini jadi dia awal-awal ngumpul-ngumpul jadi belum mau nyebar kayak gini ini ada yang ngumpul di ujung sana ngumpul tuh banyak bener dia belum berani nyebar jadi masih ngumpul jadi ini sambil saya apa ya usir biar dia nyebar biar nanti nggak ada yang keinjek-injek tapi untung ini di usianya sehat semua jadi nggak ada yang keinjek-injek dia walaupun ngumpul nggak enjek-injekan sekarang nggak ada yang lemas tapi mantep-mantep sih emang KUB Sensi ini di usianya mantep guys ini umur 10 hari 10 10 hari saya turun postal ukurannya udah segede-gede ini kalau KUB hitam biasa biasanya masih umur 12 hari sampai 13 hari baru segini itu pengalaman saya sih guys nah ini ada yang ngumpul di sebelah sini juga tuh masih kosong disana belum ada yang berani kesana jadi dia ngumpul di pinggir semua yang sebelah sini kosong semua nah ini dia dia mengumpul di pinggir-pinggir masin tapi nanti lama-lama bakal nyebar kok guys jadi tenang yang penting cuacanya cerah semoga hari ini cerah jadi nyebar dan ini langsung saya siapin wadah oke guys akan nanti ini saya baru selesai apa nyiapin ada makan sama minumnya ayam jadi untuk wadah minumnya baru saya kasih dua sama wadah pakannya berapanya 123456 jadi saya kasih tempatnya sedikit dulu guys sekarang dia pasti masih ceker-ceker adaptasi ini langsung saya kasih lihat videonya guys nah ini ayamnya masih ngumpul-ngumpul belum begitu berani menyebar dia tapi udah lumayan lagi banding tadi dan ini untuk ada pakannya masih saya siapinnya sistem kayak gini tuh mulai ada yang deket tuh tuh ada minumnya baru saja ke dua nah itu guys ayamnya udah mulai berani makan dia mulai berubut makan kan jadi saat dia udah mulai berani makan ya kayak gini berubut ya walaupun masih banyak yang kumpul itu mulai mendekat sedikit-sedikit video saya hari ini vlog saya hari ini tentang ayam sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati